Intro Lucu Dokter Tifa sok ngatur pasangan Capres-Cawapres Benar-benar buzzer yang gak jelas Sebagai warga negara sebenarnya Sasa saja mengusulkan siapa Capres yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang Siapa tahu Capres yang diusulkan itu diakomodir oleh partai Intinya selagi tidak memaksakan kehendak Silakan mengusulkan nama-nama yang hendak didukung Termasuk mengusulkan Farhad Abbas dan Mardani Ali Sera Sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024 juga tidak masalah Bahkan kalau mau yang lebih ekstrim lagi Bisa juga mengusulkan Anissa Pohan berpasangan dengan Bunda Korla Untuk bertarung pada Pilpres 2024 Karena selama ini orang sudah mulai bosan dengan AHY melulu Jadi coba istrinya yang disodorkan Siapa tahu partai Nasdem dan PKS berubah pikiran Sementara Bazar Anis Dr. Tifa justru mengusulkan Anis Hoviva melawan Prabowo Puan Tinggal sedikit lagi Jawab preskan Bu Hoviva Anis Hoviva versus Prabowo Puan Mari bertarung secara adil Ujarnya melalui akun Twitter ad Dr. Tifa Ada pula Anis Hoviva lawan Prabowo Puan Hehehe Kenapa gak sekalian Anis Hoviva melawan ganjar air langga gitu Atau ganjar Erik Thohir Ketahuan banget kalau dokter yang lebih banyak main medsos daripada berpraktek itu Menganggap rendah Prabowo dan juga Puan Dia yakin banget kalau ketua umum Kerindra dan ketua DPR RI itu Berpasangan akan mudah dikalahkan oleh Anis dan Hoviva Padahal belum tentu Karena walaupun Anis berpasangan dengan gubernur Jatun tersebut Yang konon katanya punya basis masa yang besar yakni kalangan Natli Yin Kalau Tuhan tidak mengizinkan keduanya menjadi presiden dan wapres Tetap saja gak jadi Di samping itu juga ketahuan kalau Dr. Tifa ternyata tidak setuju AHY menjadi jawab pres Anis Baswedan Jadi semakin hari semakin banyak yang menunjukkan sikap menolak ketua umum partai demokrat itu Untuk berpasangan dengan Anis Baswedan Mulai dari JK, Musni Umar, Nasdem, PKS Hingga yang teranyar si dokter merangkap baser itu Tifausia Tiasuma Kedepannya tidak menutup kemungkinan akan ada lagi relawan Anis yang menyatakan ketidaksetujuannya AHY Menjadi jawab pres ex gubernur DKI tersebut Dan kalau diperhatikan modal AHY memang cuma muka badak doang untuk menjadi jawab pres Pasalnya pendukung partainya semakin hari semakin sedikit Kadar demokrat terus berulah Teranyar lukas NMB yang korupsi Selain itu ada juga kadar demokrat yang pakai sabu Dan ada yang video asusilanya tersebar di medsos Jadi apa yang mau dibanggakan Kemudian AHY tidak punya rekam jejak yang baik untuk dijadikan modal nyawa pres Lawang pengalamannya cuma gagal nyalon gubernur DKI doang kok Plus pensiunan dari tentara pangkat mayor Oke lah dia punya bapak SPY Tapi SPY kan sudah habis masanya Jadi tidak terlalu berpengaruh lagi di negeri ini Yang ada Kalau SPY turun gunung terus AHY malah dicap sebagai anak manja Semakin antipatilah orang sama dia Sedangkan untuk logistik AHY juga tidak mau jorjoran seperti Sandiaga Uno dulu Jadi kura-kura begini yang ada di benak para pendukung Anies Selain kader partai demokrat Kalau mau Anies menang pada pilpres 2024 mendatang Jangan pilih AHY sebagai wakilnya Sesimpel itu Lalu apa arti lain dari cuitan Dr. Tifa yang mengusulkan Anies Soviva versus Prabowo-Puan itu Ganjar dianggapnya sebagai lawan berat Anies Itulah kenapa nama gubernur cateng itu tidak dimasukkan ke situ Sebagai lawan Anies Hehehe Bisa jadi Dr. Tifa selama ini rajin melihat hasil survei Yang menunjukkan elektabilitas ganjar lebih tinggi dibandingkan capres junjungannya itu Ada-ada saja kelakuan dokter gak jelas orang ini Kelihatan banget kalau dia sudah tidak adil sejak dalam pikiran Apalagi dalam perbuatan Jadi bisa dibilang memang cukup banyak orang yang gak jelas di belakang Anies Selain dokter gak jelas yang lebih sibuk menjadi buzzer daripada melayani pasien Ada juga ex-rektor gak jelas yakni Musni Umar yang lebih banyak main medsos daripada ngajar Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dan ada komisaris gak jelas yaitu Geis Halifah Yang lebih banyak memaki-maki pengkritik Anies di Twitter Daripada mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi Ancol Dan jangan salah-salah Orang-orang ini berpotensi menjadi menteri lu Kalau Anies terpilih menjadi presiden nanti Seperti dokter Tifa bisa jadi menteri kesehatan Musni Umar berpeluang menjadi menteri pendidikan Dan Geis Halifah berpotensi menjadi menteri BUMN Menggantikan Erick Thohir kalau gak jadi nyalon gubernur DKI Jadas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!